Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan nama saya Muhammad Harsha Pradika Saya dari kelas R002 Dengan nim A1 S118024 Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas Dari mata kuliah Strategi belajar mengajar Yang diampu oleh Buera Wahyuni SPD MPD Nah disini Saya akan Mengangkat materi tentang Teknik dasar bermain sepak bola Banyak sekali teknik dasar bermain sepak bola Ada sekitar 7 teknik untuk bermain sepak bola Yang pertama adalah Mengirim bola Menendang bola Mengumpan bola Menghentikan bola Menyundul bola Merebut bola Lemparan ke dalam dan menangkap bola Atau yang biasa disebut dengan keeper Nah dari banyaknya teknik dasar ini Yang bertujuan untuk Agar kita sebagai pemain itu memang benar-benar bisa bermain sepak bola Teknik dasar ini ditujukan Agar kita bisa benar untuk bermain Agar kita bisa benar bermain dalam sepak bola Tidak brutal dan tidak Sembarangan dalam bermain sepak bola Inilah tujuannya Teknik dasar itu ada Ataupun dibuat Nah yang pertama Saya akan membahas tentang Teknik mengirim bola Atau yang biasa disebut dengan dribbling Apa sih tujuan dari dribbling ini? Tujuan dari dribbling ini Untuk kita sebagai pemain bisa mengiring bola ke pertahanan lawan Bisa menjebol gawang lawan Karena dalam sepak bola itu tujuan dalam bermain sepak bola adalah Gol, mencetak gol Nah mengiring bola ini adalah serangan Bisa dibilang serangan pertama ketika kita ingin melewati pertahanan dari lawan Nah ada banyak Ada sekitar tiga teknik untuk dribbling ini Yang pertama itu adalah teknik mengiring bola dengan kaki bagian dalam Yang kedua adalah mengiring bola dengan kaki bagian luar Yang ketiga adalah mengiring bola dengan punggung kaki Nah dari ketiga teknik ini itu digunakan untuk dribbling Mengiring bola Kebanyakan teknik ini digunakan dan harus bisa untuk dikuasai oleh para pemain bola Nah bagaimana caranya untuk melakukan beberapa teknik itu Dari ketiga teknik itu bagaimana cara untuk melakukannya Kita awali dengan mengiring bola dengan kaki bagian dalam Nah Langkah untuk melakukan teknik ini Yaitu sikap awal Badan harus tegak Hadapan harus ke depan Lurus ke depan Agar kita bisa berkonsentrasi ketika mengiring bola Nah gerakan untuk mengiring bola itu adalah Dorong bola dengan kaki bagian dalam Dorong bola mau itu kencang mau itu pendek Mau itu kencang mau itu lambat Giring bola atau dorong bola dengan kaki bagian dalam Nah disini itu saya taruh gambar Letak kaki Ataupun Apa Dimana sih kaki bagian dalam Dimana sih kaki bagian luar Dimana sih punggung kaki Dimana sih kura-kura kaki Saya letakkan disini Nah untuk kaki bagian dalam Itu ada di coretan yang kuning Bisa kita lihat disini Itu adalah titik temu Antara kaki dan bola Nah jadi Mengiring bola dengan kaki bagian dalam Sikap awalnya adalah Padangan harus lurus ke depan Badan berdiri tegak Agar kita bisa berkonsentrasi ketika mengiring bola Gerakan mengiring bola Dorong bola dengan kaki bagian dalam Yang artian Bagian yang kuning Dorong kaki dengan bagian Kaki bagian dalam Agar bola bisa bergulir Nah Itu adalah teknik Dribbling dengan kaki bagian dalam Bagaimana dengan teknik Mengiring bola dengan kaki bagian luar Hampir sama Tapi disini Perbedaannya adalah Antara titik temu Kaki dan bola Kita bisa lihat disini Kaki bagian luar Itu ada di coretan yang Merah Nah Perbedaannya Hanya disitu Hanya di titik temu Antara Kaki dan bola Mengiring bola dengan kaki bagian luar Itu ada di titik merah Perbedaannya disitu Dan Bagaimana cara melakukannya Itu hampir sama dengan Cara Mengiring bola dengan kaki bagian dalam Oke Nah Yang ketiga Atau yang terakhir Itu adalah mengirim bola dengan punggung kaki Bagaimana cara melakukannya Hampir sama semuanya Perbedaannya Ada di titik temu Antara bola dan kaki Untuk kaki Untuk mengirim bola dengan punggung kaki Itu ada di titik Hijau Titik hijau Mengirim bola dengan punggung kaki Ada di titik hijau Sama prosedurnya Sama cara untuk Melakukannya Yaitu pertama sikap awal Padahal lurus ke depan Agar bisa bawa konsentrasi Dorong bola dengan punggung kaki Agar bisa bola bergulir di tanah Perbedaan dari ketiga itu Hanya di titik temu Antara bola dan kaki Untuk lebih jelasnya Kita lihat video berikut ini Oke Bagaimana dengan video tadi Semoga bisa kalian praktekkan di rumah Jangan lupa untuk latihan terus Agar kalian bisa menguasai Teknik dari dribbling Oke Yang kedua Itu adalah teknik menendang bola Atau kicking Teknik ini digunakan Agar bola yang kita tendang Itu bisa masuk ke gawang lawan Atau bisa menjebol Gawang dari lawan Teknik ini digunakan Ketika Pemain sudah Dekat Dengan gawang Maka teknik menendang ini digunakan Agar Kita Tim kita Itu bisa mencetak gol Nah ada teknik Ada beberapa teknik Dari Menendang bola Yang pertama Itu adalah Menendang bola dengan sisi Bagian Dalam kaki Nah Bagaimana cara untuk Melakukannya Cara untuk melakukannya adalah Posisi kalian harus berdiri Tegak Ambil ancang-ancang Sekitar berapa meter Antara kalian dan bola Agar kalian bisa menendang bola Dengan kencang Nah Posisikan Tendangan kalian Di tengah bola Agar Tendangan kalian Bisa Power Ada powernya Sehingga Tidak bisa ditepis oleh Gawang lawan Fokus Ke bola Lihat titik Tendangan kalian Agar kalian Bisa menendang bola Dengan Deras Ataupun kencang Nah Disini saya akan Lihat Kita lihat lagi ya Kita lihat lagi Dimana sih titik kaki Bagian dalam tadi Itu ada disini Kita bisa lihat Yaitu ada di Kuning Oke Ada di coretan kuning Jadi kalau kalian ingin Merendang dengan kaki bagian dalam Tendang dengan Tenaga Dengan sekuat Kalian Yang pasti Fokus Konsentrasi dengan bola Dan Incar di titik tengah bola Terus tendang dengan kaki bagian dalam Itu ada di titik kuning Oke Nah Terus yang kedua Ada Menendang bola dengan kaki Bagian luar Bagaimana untuk Menendang bola dengan kaki bagian luar Hampir sama Prosedurnya Cara untuk melakukannya Hampir sama dengan kaki bagian dalam Tapi Itu tadi Titik pertemuan Antara bola dan kaki Itu berbeda Titik temunya disini ada di Sekitaran area merah Nah Disitu Titik temu antara Kaki dan bola kalian Seperti prosedur tadi Fokus Pusat Ambil ancang-ancang Pusatkan perhatian Atau konsentrasi kalian pada bola Tendang bola dengan kaki Yang di area merah Itu area kaki bagian luar Oke Nah Yang ketiga Itu adalah Menendang bola dengan Punggung kaki Bagaimana menendang bola dengan punggung kaki Itu Ada di Area hijau Sama prosedurnya Sama cara untuk melakukannya Sekali lagi Titik temu antara bola Itu yang membedakan dari ketiga teknik ini Yaitu ada di area hijau Agar bola Agar bola bisa Kencang Ketika kalian Men shooting bola Itu Harus benar tekniknya Fokus Prosedurnya seperti tadi Ambil jarak Ambil ancang-ancang Berlari Tendang Fokus Karena bola Konsentrasi Incar tengah bola Terus Pertemukan titik kaki kalian Dan bola Itu ada di titik hijau Oke Itu tadi Adalah teknik menendang bola Bagaimana prosedurnya Bagaimana cara untuk melakukannya Kita bisa lihat video ini Oke Bagaimana Para cuplikan Cuplikan dari para pemain bintang tadi Keren-keren Mereka bisa menendang bola dengan kencang Tanpa bisa ditangkap oleh giter Dan masuk ke gawang Kalian bisa seperti itu Asal kalian melakukan Teknik menendang bola dengan benar Dan jangan lupa Latihan Terus kita lanjut ke teknik ketiga Yaitu ada teknik mengumpan bola Atau yang biasa disebut dengan passing Untuk apa Teknik ini dilakukan Agar bola bisa bergulir Strategi bisa berjalan Antara kalian dan teman kalian punya koordinasi Punya kerjasama tim Maka teknik passing ini Harus dilakukan Dan juga harus bisa dikuasai oleh para pemain bola Ada tiga teknik Yang pertama adalah teknik Teknik mengumpan bola dengan kaki bagian dalam Kaki bagian luar Dan kaki Dan punggung kaki Semua hampir sama Kita bisa lihat disini Itu ada di coretan merah Ada titik Kaki bagian luar Coretan hijau Ada punggung kaki Coretan kuning Ada titik Kaki bagian dalam Nah bagaimana cara untuk melakukannya Caranya adalah Fokus Ketika kalian ingin mengumpan bola dari kalian ke teman kalian Lihat teman kalian Apakah sudah siap untuk menerima bola dari kalian Lihat sekitar kalian Apakah ada lawan yang menghalang Ataupun bisa menghentikan bola Lihat situasi Ketika teman kalian siap untuk mengopor Ketika teman kalian siap untuk menerima operan kalian Maka dorong bola dengan kaki bagian dalam Bagaimana untuk kaki bagian luar Dan punggung kaki Hampir sama prosedurnya Hampir sama cara melakukannya Yang beda Sekali lagi Adalah titik temu antara kaki dan bola Kita bisa lihat Disini Tidak pesan-pesan saya bilang Kita bisa lihat Titik temunya itu Berbeda antara kaki bagian luar Punggung kaki Dan kaki bagian dalam Kalian bisa Melihat video ini Dan semoga bisa menginspirasi kalian Ataupun bisa jadi bahan untuk kalian latihan Oke Nah bagaimana Cukup mudah kan untuk dilakukan Di rumah Kalian bisa bermain dengan teman kalian Latihan bersama teman kalian Agar bisa menguasai teknik dari passing ini Nah Yang keempat Itu adalah teknik Menghentikan bola Atau stopping Bagaimana cara melakukannya Terus Apa sih tujuan dari teknik ini Teknik menghentikan bola ini Biasa disebut Stopping Atau biasa disebut lagi Dengan mengontrol bola Apa tujuannya Agar bola Yang datang kepada kalian Itu bisa kalian kontrol Atau bisa kalian Arahkan Untuk Ditujukan kemana lagi Bola Ini akan bergulir Yang artian Pengontrolan bola ini Itu Kalau dalam sepak bola Itu bisa mengatur Ritme dari permainan Tim kalian Nah Ada berapa sih Teknik untuk Mengontrol bola ini Yaitu ada 3 teknik Mengontrol bola dengan Telapak kaki Mengontrol bola dengan Kaki sebelah dalam Mengontrol bola dengan Kaki sebelah luar Tidak pesan Kita lihat gambar disini Lihat Kaki Bagian Dalam Itu ada titik kuning Kaki bagian luar Ada titik merah Dan mengontrol Dengan telapak kaki Yaitu dengan telapak kaki Kalian Bagaimana cara Melakukannya Fokus Ketika bola Datang kepada kalian Kalian harus fokus Konsentrasi Nah Hentikan bola Dengan Ketiga Cara Ataupun ketiga Titik dari kaki Kalian Yaitu ada Telapak kaki Terus Kaki bagian luar Dan kaki bagian dalam Hentikan bola Atau kontrol bola Dengan 3 titik Tersebut Maka kalian akan bisa Mengontrol Ataupun Menstopkan bola Ketika bola datang Ke arah kalian Dan kalian bisa Melakukan teknik Passing Ke teman kalian Itu dia Nah Ada Ada Saya punya video Pengontrolan bola Dari Pemain-pemain Yang hebat Semoga bisa jadi Inspirasi bagi kalian Untuk tetap latihan Kita lihat Sama-sama Oke Itu tadi Video Dari Pengontrolan bola Keren-keren Bagus-bagus Hebat-hebat Semuanya Kalian bisa Seperti itu Jangan lupa latihan Ikuti prosedurnya Dengan Benar Kalian bisa Seperti mereka Oke Yang kelima Itu ada Teknik Menyundul bola Atau Heading Kita biasa Menonton Sepak bola Dimana Para pemain bola Dengan hebatnya Melompat Terus Menyundulkan bola Ke arah gawang Dan terciptalah Gol Nah Teknik Heading ini Itu biasa Dilakukan Ketika Bola Masuk Pertahanan kita Ataupun kita Ketika menyerang Gawang lawan Itu bisa dilakukan Itu bisa kalian gunakan Teknik Heading Atau Menyundul bola Nah Misalnya Jika Bola datang Kepertahanan kalian Kalian sebagai orang Yang mempertahankan gawang Kalian bisa menyundul bola Membuang bola jauh Dari gawang kalian Nah Untuk menyerang Contohnya Ketika Serangan datang Bola datang kepada kalian Kalian bisa menyundul Bola ke arah gawang Dan terjadilah Gol Itu tadi Teknik menyundul bola Bagaimana Kita akan lihat Video-video Para pemain Hebat Ketika mereka Menyundul bola Dengan melompat Tinggi dan semacamnya Nah Itu tadi Video-video Heading Ataupun Menyundul bola Ataupun teknik Menyundul bola Keren-keren Peloncat sangat tinggi Mereka seperti terbang Terus menyundul bola Terjadilah gol Pertahanan pun aman Dengan teknik ini Kalian bisa latihan di rumah Ajak teman kalian Jangan lupa Rutinitas latihan kalian Nah Yang keenam Itu adalah teknik Menyapu bola Ataupun yang biasa disebut dengan Sliding Sliding tackle Tujuan dari teknik ini Itu untuk menghalau bola Di pertahanan ketika Di pertahanan kita Ketika Lawan Mengontrol bola Dengan cara Mendribling Ke arah Pertahanan kita Kita bisa melakukan Sliding tackle ini Ke arah Pemain Lawan Agar bola Bisa berhenti Di pemain Lawan tersebut Agar juga Kita bisa Merebut bola Dari lawan Nah Itu tujuan dari Sliding tackle ini Saya akan Kasih video lagi Ke kalian Sliding tackle ini Bagaimana cara Untuk Melakukannya Kalian bisa lihat Video ini saja Mungkin kalian akan bisa Melakukan sliding tackle ini Ini videonya Nah Bagaimana Video dari teknik Merebut bola tadi Atau sliding tackle tadi Keren-keren Kalian bisa praktekkan Di rumah Rutinitas Untuk latihan Ajak teman kalian Dan tetap berhati-hati Untuk melakukan teknik ini Yang ketujuh Ada teknik Menangkap bola Teknik ini Biasa Digunakan oleh Para keeper Agar Bola tidak masuk Ke gawang Kita Maka Dilakukanlah teknik ini Ada beberapa teknik Yang pertama Teknik Bola Teknik menangkap bola datar Yang artian Bolanya tidak terlalu kencang Bergulir saja Di tanah Dan mereka menangkap Bola Yang ada di tanah Nah Terus yang kedua Ada teknik Menangkap bola dengan perut Ketika bola Kencang Tapi Hanya setinggi perut Maka mereka bisa menangkap Bola dengan Tek Dengan teknik Menangkap bola dengan perut ini Yang artian Mereka menangkap bola itu Dengan perut Nah Teknik menangkap bola dengan dada Itu Hampir sama dengan perut Tapi Tumpuannya Itu ada di dada Nah Yang ke Empat Yang terakhir Itu Menepis bola Nah teknik ini Banyak dilakukan Agar Ya Bola tidak masuk ke gawang kita Maka harus Maka bolanya harus Ditepis Entah itu Keluar lapangan Entah itu Ditangkap Atau ditepis Itu adalah teknik Dari Keeper Keeper harus bisa Menguasai ini Agar bola tidak bisa Masuk ke gawang kita Bagaimana Prakteknya Bagaimana Cara mereka melakukan Mungkin kita bisa Lihat video Video ini Oke itu dia Video dari Keeper-Keeper Yang menangkap bola Dengan teknik-teknik Tadi Keren-keren Hebat-hebat Mereka seperti terbang Ketika menepis bola Mereka menangkap bola Itu dengan Hebat Dengan kuat Maka bagi kalian Ingin jadi Keeper Bisa lakukan Latihan ini Di rumah Dengan cara Ajak teman kalian Dengan cara Teman kalian Menendang penalti Terus kalian jadi Keeper Itu bisa dilakukan Nah yang terakhir Itu adalah Teknik Lemparan Kedalam Teknik lemparan Kedalam ini Ketika Bola Itu meninggalkan Lapangan Ada peraturan Kalian harus Melemparkan bola Kedalam Ada tekniknya Untuk Melakukan Ini Oke teman-teman Itulah Tadi Teknik dasar Dalam bermain Sepak bola Kalian bisa Kuasai Kalian bisa jadi Pemain hebat Asalkan kalian Latihan dengan rutin Dengan kerja keras Dan tekat Kalian bisa jadi Seperti yang ada Di video-video tadi Jangan lupa Latihan Hati-hati Tetap Safety Dalam melakukan Latihan Dan Sekian dari saya Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Selamat menikmati